Di tengah terus meningkatnya pasien COVID-19 di Kabupaten Karangasem membuat kepolisian Polres Karangasem membagikan ribuan masker gratis kepada sejumlah pedagang dan pembeli di pasar Desa Adat Ulakan, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis. Selain itu, petugas juga melakukan sosialisasi tentang bahaya COVID-19 kepada warga yang tidak memakai masker, supaya tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Mungkin dilihat tadi di dalamnya, mereka menggunakan masker sudah banyak yang wobek, kemudian masker medis mereka pakai 4 hari, 3 hari. Mungkin salah satu ketidaktahuan mereka, mereka berpikir hanya pakai masker saja, tidak berpikir bahwa masker tersebut masih layak pakai atau tidak. Oleh karena kita hari ini seribu masker kita bagikan kepada masyarakat, khususnya di pasar Ulakan ini. Kesadaran mereka memang sudah ada, tetapi itu ada saja ya, mereka ya masih naik turun ya, up and down mereka ya. Sementara itu salah satu pedagang mengaku mendapat masker gratis. Di tengah pandemi COVID-19 ini, ia sangat khawatir bertemu dengan banyak orang, karena itu ia berharap agar COVID-19 cepat hilang. Sesuai data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem, untuk kasus COVID-19 di Kabupaten Karangasem mengalami peningkatan. 10 orang yang tersebar di 7 desa dan kelurahan. Di antaranya desa Datah 1 orang, desa Bebandam 1 orang, desa Tegal Linggah 1 orang, kelurahan Subagan 2 orang, kelurahan Karangasem 1 orang, desa Duda Timur 1 orang, dan desa Ulakan 3 orang. Sehingga terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 1.151 orang, sembuh 1.041 orang, dan masih dalam perawatan 57 orang, serta meninggal 53 orang. Eka Winerta, Kompas Dewata.